Sekretaris daerah Provinsi Jambi bersama tim Satgas Pangan Provinsi Jambi menggelar sidak harga pangan di pasar Angso Duo sekda menelusuri penyebab kenaikan harga ayam yang terjadi jelang Ramadan Sekretaris daerah Provinsi Jambi M. Dianto bersama tim Satgas Pangan Provinsi minggu lalu menggelar sidak harga pangan di pasar Angso Duo sidak tersebut menyusul tingginya harga ayam potong yang saat ini masih di kisaran harga 50.000 rupiah per kilogram Satu persatu para pedagang ayam potong ditanyai petugas hal ini untuk mencari penyebab tingginya harga ayam potong Sekdo M. Dianto mengatakan pemerintah saat ini masih mencari solusi untuk mengatasi tingginya harga ayam potong selain sidak harga ayam potong tim Satgas Pangan Provinsi Jambi juga melakukan sidak ke pedagang daging sapi Dalam sidak ini petugas menemukan daging sapi beku yang dijual tidak menggunakan freezer Daging beku yang tidak dijual menggunakan freezer tentunya tidak higienis dan ditakutkan terkontaminasi bakteri yang berbahaya bila dikonsumsi masyarakat Pembibitan, tadi sudah kita lakukan ternyata harga daging itu dari mulai perusahaan ke agen dan penyalur ini itu sebenarnya tidak ada kendala tetapi dari broker ke meja ini terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi jadi beda itu bisa lebih dari 10.000 Jenda Prayat Nojik TV melaporkan Terima kasih 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 Terima kasih